Mari kita mulai dengan hal sederhana. Aku mau jelly. Jelly katamu, itu mudah. Pertama, aku perlu beberapa M&M's. Aku punya banyak di sini. Kita ambil permainan dengan warna-warna berbeda di sini. Aku akan menuangkannya ke dalam botol berlapis. Setelah itu, aku akan mengisi semuanya dengan madu. Ya, ini pasti luar biasa. Lalu, kita masukkan warna merah. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Lalu, kita akan menaruh madu ke dalam sana. Batiangkan betapa nikmatnya dia. Oh, bagus. Tapi itu belum semuanya. Kita perlu mendinginkan botolnya sedikit. Untuk melakukan ini, letakkan wadah berisi nitrogen cair. Dia tentu saja melakukan pekerjaan terbaik dalam mendiginkan makanan. Ini tidak hanya keren, tapi juga luar biasa. Nah, sudah selesai. Makanan jeliku sudah siap. Hah, itu memusankan. Aku bahkan tidak terlihat menyenangkan. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih tidak biasa. Aku akan mulai dari yang kecil. Aku akan membuat mata menembus dinding botol. Selanjutnya, aku akan menaruh ramuan yang menjadi dasar jelinya. Nah, semua sudah masuk. Tangan, ayo, bantu aku. Semuanya harus sempurna. Tangan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh berendang di sana. Itu kan makanan. Di mana sombat santunmu? Sekarang saatnya mengisi mata gami ini dengan jeli yang sama. Aku yakin ini pasti akan sangat enak. Nah, ini pasti luar biasa. Nah, sekarang pelajari cara mendinginkan makanan. Nah, satu tetes ajaib sudah cukup untuk mendinginkan tanganmu. Dan memindahkan rasa dingin kesuguhan yang lezat. Nah, semuanya sudah selesai. Ini semua hebat. Ayo, tos dulu. Oh, maaf. Aku lupa kalau kamu tidak tahan dingin. Oh, tangan yang malang. Hmm, baiklah. Bagaimana cara membuat jeli? Sepertinya aku tahu. Aku akan mulai dengan milkshake. Nah, selanjutnya. Ini mudah. Kita bisa meminjam sedikit metode memasak dari Safetina. Madu benar-benar sempurna untuk jeli. Jadi, kenapa tidak memakainya? Nah, akhirnya sudah selesai. Aku akan membukukannya dengan cara yang mudah menggunakan kaleng. Untuk apa semuanya bersusah-susah seperti itu? Nah, semuanya sudah siap. Silahkan, Melly. Pilih pemenangnya. Oh, sudah siap? Dan aku akan mulai dengan jeli dari Koki. Keliatannya sangat cerah dan juga lezat. Hmm, ini luar biasa. Rasa dan warnanya mewah. Sekarang, mari kita coba kekacauan mengerikan dari WNSD ini. Hmm, ini sangat lezat. Aku bahkan tidak menduganya kalau ini jadi sangat enak. Nah, terakhir dari Sophie. Keliatannya tidak keren. Oh, tapi ternyata sangat lezat. Hmm, aku bingung mana yang harus aku pilih. Oh, sepertinya aku berbuah warna. Tidak. Nah, semuanya baik-baik saja dan aku akan memilih punya WNSD. Ya, keadilan telah menang. Kali ini aku mau kentang goreng. Itu mudah. Aku bahkan tahu cara yang membuat dengan sangat lucu untuk memotong kentang biasa jadi irisan yang diinginkan. Listrik dan raka tenis akan membantuku dalam hal ini. Nah, ini adalah masalah kecil. Selanjutnya, kamu hanya perlu memasukkan kentang melalui jaring-jaring. Ya, ini pasti akan jadi luar biasa. Jangan sampai mencoba ini di rumah ya. Wailah, dia sudah membelah dan juga menggoreng. Ini sempurna. Tapi itu tidak cukup. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Lalu, jangan lupa tambahkan saus tomat dalam bentuk darah. Menurutku ini akan jadi sangat elegan. Ya, ini luar biasa. Ya, tapi aku memotong kentang dengan cara lama. Benar, entah kenapa aku masih punya banyak kentang yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah irisannya. Nah, sekarang semuanya terlihat sempurna. Sekarang, dia tinggal digoreng di minyak agar terlihat seperti kentang goreng yang sempurna. Nah, kentangnya sudah siap. Tinggal kita masukkan ke wadahnya. Oh, sepertinya minyaknya terlalu banyak. Nah, tapi tidak apa-apa. Yang penting rasanya enak. Dan aku tidak akan membuat kentang, tapi pisang goreng. Molly pasti belum pernah mencoba ini sebelumnya. Untuk melakukan ini, pisang perlu dicelupkan ke dalam adonan manis. Lalu, dicelupkan ke dalam minyak mendidih. Nah, sekarang tidak saatnya digoreng. Tapi itu bukan itu saja. Agar pisangnya lebih enak, aku akan mencelupkannya ke coklat, lalu taburan warna-warni. Seperti ini. Nah, sekarang pastinya ini sangat lezat. Aku pikir Molly pasti akan sangat senang. Girls, bersiaplah untuk kalah. Wow, semuanya terlihat sangat indah. Sekali lagi. Tapi ini terlalu banyak minyak. Hmm, ini sangat tidak enak. Aku tidak akan memakannya lagi. Tapi kentang dari West Day terlihat lebih klasik. Nah, mari kita coba. Hmm, sangat lezat. Aku menyukainya. Wah, masih ada sisa kentang kental yang mencurigakan dari Safetina. Wah, ini sangat lezat. Oh, kentang goreng ini adalah favoritku. Dialah pemenangnya. Oh, astaga. Aku menang. Teman-teman, jangan marah. Nah, di babak ketiga, buatkan aku burger. Aku ingin sesuatu yang lebih serius. Burger, tentu saja itu mudah. Pertama, aku perlu daging cincang. Tentu saja ini pasti segar. Jadi aku akan membuatnya sekarang. Tapi membuat daging cincang saja bukanlah segalanya. Kita harus mengocoknya dengan benar untuk membuat sayatan daging yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam penggorengan. Ya. Oh ya, semuanya tidak sia-sia. Sekarang, semua dagingnya sudah siap. Sekarang kita bisa memasaknya di dalam minyak panas. Kita goreng kiri ke dua sisi sampai dia matang secara merata. Nah, itu sangat membosankan. Aku akan membuat burger berbentuk laba-laba. Ngomong-ngomong, aku akan membuatnya sayatan daging untuk memanggang rotinya di sini. Tentunya tidak ada yang pernah lakukan ini sebelumnya. Tapi ini adalah sungguh brilian. Nah, sekarang kita taruh dagingnya. Lalu tambahkan keju, sayuran, tomat, dan juga tomat untuk matanya. Ini sangat mengerikan. Modulnya juga harus lihat mengugas selera. Modul klasik melakukan ini dengan luar biasa. Nah, lihat betapa lezatnya naksasa yang aku muat. Aku ingin melahapnya sendiri. Ya, semuanya memang terlihat mengugas selera. Dan aku belum membuat apa-apa. Oh, tapi aku punya ide yang sangat bagus. Aku akan membuatkan Molly burger manis. Bahkan beberapa. Aku akan pakai kue dan juga coklat sebagai roti. Akan ada berbagai macam manisan di dalam burger ini. Oh, ini sempurna. Sudah siap. Oh ya, ini sempurna. Baiklah, Molly. Sekarang saatnya memilih pemenang. Wow, semuanya sangat indah. Oh, tunggu. Laba-laba. Aku takut. Ambil ini. Oh ya, dia jadi penyet. Oh, Wednesday. Maaf, burger mu hancur. Nah, yang ini terlihat sangat indah. Sekarang aku akan mencobanya. Oh, ini sangat berat. Hmm, dan rasanya sangat lezat. Ya, aku menyukainya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba burger dari Sophie. Mereka terlihat sangat lezat. Aku ingin melahapnya secepat mungkin. Hmm, ini sangat lezat. Dan juga manis. Aku suka yang manis-manis lebih dari apapun. Sophie, kemenangan ini ada di tanganmu. Oh, benarkah? Akhirnya aku sudah lama menunggu momen ini. Ini dia. Aku sudah menyelesaikan gambarnya. Tegas pertamamu adalah jelly dalam botol. Oh, aku mengerti. Ini pasti mudah dilakukan. Untuk membuat masakan orisinal, aku akan pakai permen. Dia pasti akan menyukainya. Baiklah, warna apa yang harus aku pilih? Aku sudah punya botol. Yang harus aku lakukan hanyalah memasukkan permen ke dalamnya. Ini sangat mudah. Sekarang, kita taruh yang biru. Lalu yang kuning. Tambahkan juga yang hijau. Jangan lupa tambahkan yang orange. Ini bagus. Nah, semuanya sudah penuh. Kita bisa menyimpan permennya. Nah, seperti ini. Aku sengaja menyisakan sedikit ruang untuk menuangkan madunya. Nah, ini bagus. Sekarang, kita tutup. Sekarang, saatnya memubukan sedikit jelly kita agar dia mengeras. Untuk ini, aku putus sarung tangan karet. Dan juga toples yang sangat besar. Nah, mana itu es kering kita? Wah, keren. Sekarang, kita lanjutkan. Masukkan semuanya ke dalam sana. Dan tunggu hingga dia terisi. Ini sangat indah dan mengesankan. Dan ini dia botolnya. Masukkan dengan pelan-pelan. Dan kita tunggu sebentar. Wah, itu terlihat sangat indah. Ya, itu bagus, Sif. Wednesday mau kemana kamu? Aku butuh mandu yang paling segar dan enak. Lebah, berikan kami mandumu sekarang. Mereka takut? Baiklah, aku akan mengambilnya sendiri. Sekarang, aku tinggal menuangkan mandu ke dalam botol. Untukku ini sangat mudah. Aku melakukan ini setiap hari Sabtu. Nah, sarangnya sudah kosong. Aku tidak butuh ini lagi. Apa yang kamu bawa tangan? Mata gami? Itu ide yang bagus. Tapi kenapa cuma satu? Nah, itu lebih baik. Sekarang aku bisa mengisi seluruh botol. Itu sangat memuaskan. Kamu bisa menutupnya. Di mana ramuan pembukuan itu? Seperti biasa, dia selalu ada untuk setiap kesempatan. Bagaimana cara membukanya? Wah, semuanya sudah selesai. Wednesday, mungkin kamu bisa membantuku. Ayo, tangan. Kerjakan ini. Bagus. Ambil ini. Terima kasih banyak. Tapi harus diisi dengan apa ini? Oh, aku tahu. Aku suka coklat Oreo. Mereka sangat keren dan juga lezat. Aku yakin dia juga akan menyukainya. Sepertinya semua baik-baik saja. Lalu, sekarang aku butuh madu. Dan juga cola. Ini akan jadi sesuatu yang keren. Wah, ini adalah ide yang bagus. Oh, aku masih harus membukakan jelinya. Tapi itu tidak masalah. Di mana dia? Ais krim favoritku akan membantuku. Wah, ini sangat lezat. Strawberry dan vanilla adalah kombinasi terbaik. Oh, tapi dia sangat dingin. Astaga. Tapi inilah yang aku butuhkan. Sekarang satu sentuhan dan aku bisa membuat jeli mengeras. Oh, hey, kalian lama banget. Kami sudah selesai. Wah, ini semua sangat indah. Kalian melakukan yang terbaik? Aku tidak bisa memilih mana yang duluan. Baiklah, aku coba punya safe. Ini terlihat sangat lezat. Sekarang kita coba punya West Day. Wah, mata jeli. Ini terlihat menyeramkan, tapi aku akan mencobanya. Hmm, tasanya boleh juga. Wah, ada banyak permen yang ada di sana. Wah, ini pasti sangat lezat. Aku tahu siapa pemenangnya, yaitu chef. Wah, aku menang? Terima kasih. Hooray, selamat makan. Tolong buatkan aku popcorn. Hmm, kamu datang ke tempat yang tepat. Aku punya mesin khusus untuk kasus seperti itu. Kamu hanya perlu mengisi butirannya ke sana. Dan kita harus menambahkan rasa dengan permen skittles. Atau M&M's. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Oh, astaga, aku lupa menutupnya. Oh, untuk saja. Oke, aku tidak punya mesin apapun. Tapi aku tidak membutuhkannya. Lagipula popcorn bisa dibuat dengan microwave biasa. Ah, dasar lucu. Itulah caramu memenangkan tantangan. Aku tahu cara hebat untuk membuat popcorn yang keren. Dan mengejutkan sekecil. Untuk ini aku butuh tong. Yang lebih kuat lagi. Tangan cepat isi semuanya. Bagus. Sekarang saatnya meledakannya dengan bom. Kenapa kamu takut? Kamu hanya perlu menutupnya, menutup telinga, dan kemenangan di kantong kita. Wow. Awas, tolong selamatkan aku. Ini hujan popcorn. Nah, luar biasa. Alih-alih ember, tongkorak ini bisa digunakan. Aku akan mengisinya di kantong pukan dan menuangkan sirup stroberi di atasnya. Ini akan jadi manis dan menakutkan. Seperti yang aku suka. Bagaimana menurutmu? Itu terlihat sangat mengerikan. Apakah kamu mencium bau yang aneh? Oh tidak, aku lupa dengan popcornku. Sepertinya dia gosong. Oh tidak, ini tidak bisa dimakan. Apa kalian sudah selesai? Aku lapar. Oh ya, silakan. Selamat makan. Wow. Oh, ada asap yang keluar dari atas ini. Apa ini bisa dimakan? Oh tidak. Tapi yang ini sangat cerah dan indah. Hmm, dan sangat lezat. Oh, sepertinya aku tahu siapa yang membuat popcorn di tengkorak. Nah, sekarang mari kita coba. Wah, ini sangat keren. Kamu menang. Apa, benarkah? Aku senang. Dan sekarang, aku mau semangka. Hah, itu mudah. Sekarang, aku akan memotongnya dulu. Seperti ini. Dan kulitnya akan rontok dengan satu pukulan. Iya. Dia tahu bahwa chef tidak bisa dianggap enteng. Di mana blenderku? Nah, sekarang kita harus meletakkan semua bagian. Jangan lupa ditutup. Dan, nyalakan mesinnya. Sedikit lagi dan... Ada sesuatu yang lambat. Kita nyalakan dengan kekuatan penuh. Sekarang, ini baru benar. Sekarang, aku tuang ke kulitnya. Kita harus pelan-pelan jangan sampai ada yang tumpah. Wah, ini keren banget. Dan ini dia semprotan bekunya. Ayo, kita mulai. Saatnya mengubah jus ini jadi jelly yang keren. Aku menemukan satu sendok es krim. Dan ini pasti akan jadi tambahan yang sempurna. Kita taruh beberapa sendok dan selesai. Aku punya dia yang bagus. Untuk memotong semangka, aku akan pakai pedang. Aku selalu punya ini untuk mencintai senjata musuh. Hati-hati. Semangka, kamu tidak bisa memenangkan ini. Sekarang, aku akan mengambil pisau dan memotongnya. Lalu memasukkannya ke dalam mangkuk. Tangan, kemarilah. Aku butuh bantuanmu. Ambil pisau dan potong gigi hiu kita. Tidak buruk. Tapi ingatlah, kamu harus lebih baik lagi. Bagus. Itu adalah kerja yang bagus. Sekarang, kamu bisa mendapatkan penghargaan. Tinggal menaruh semuanya ke dalam kulitnya. Bagus. Tapi ada sesuatu yang hilang. Hmm, sepertinya aku tahu. Semua orang suka bermain Barbie. Itulah yang aku butuhkan. Oh, Barbie yang malang. Kamu dimakan hiu. Baiklah, ini tantangan. Artinya aku harus kuat. Aku akan mengambil pisau dan mulai bekerja. Selain semangka, akan ada stroberi dan juga kiwi. Yang tersisa hanyalah menata semuanya dengan indah. dan aku akan dapat pizza. Semakin cerah buah beri, semakin baik. Dan juga tambahkan coklat favoritku. Kita buka. Hmm, coklatnya enak banget. Untung saja, aku bisa memakannya. Karena yang gue butuhkan hanyalah kelapanya. kita taburkan di atas pizza. Dan ini akan jadi sangat indah. Wah, ini terlihat luar biasa. Kalian siap? Aku menunggu. Selamat makan. Kami sudah siap. Wow. Wow. Oh, apa itu hiu? Kaki siapa yang menonjol di sini? Wah, itu Barbie. Aku menyelamatkanmu. Oh, ini sangat manis. Aku akan mencoba semangka. Nyam, nyam, nyam. Hmm, ini luar biasa. Dan, pizza semangka ini aku punya pisau khusus. Dia membuat potongannya dengan cepat dan juga sangat indah. Oh, hampir. Oh, terlihat sangat indah dan juga lezat. Rasanya juga sangat enak. Oh, sangat keren. Yang perlu dilakukan hanyalah mencoba semangka dari chef. Wah, ini es krim. Lumayan juga. Aku akan memakan dengan sendok. Wah, ini sangat cerah dan juga enak. Hmm, aku bahagia. ini bahkan juga jeli. Aku siap memakan ini selamanya. Oh, ini sangat lezat. Oh, sepertinya sekarang aku membaku. Ini sangat sulit memilih pemenangnya. Baiklah, Barbie. Hore, akhirnya aku menang. Nah, terserah saja. Guys, tunggu sebentar. Aku sebentar lagi selesai. dan aku mau minuman. Aku rasa tidak ada yang sulit bagi kalian untuk menyiapkan ini. Itu sama sekali tidak sulit. Aku butuh panci untuk menaruh semua permen karet rasa Coca-Cola. Sekarang, kita masukkan ke sana semua. Sekarang, mari kita lihat betapa lezatnya mereka meleleh di dalam panci. Wah, lihatlah. Dia sangat cantik. Kita harus mencampur semuanya. Oh ya, sekarang kita coba. Aromanya boleh juga. Namun, diperlukan sesuatu yang lebih besar di sini. Aku baru saja menyiapkan lebih banyak permen karet. Nah, Coca-Cola. Wah, itu sangat mengugah selera. Ya, lihatlah. Semuanya meleleh di sana. Sekarang, kita bisa mencampur semuanya. Tambahkan air, gula. Hmm, bagus. Tapi jangan lupakan lemonnya. Kita kan sedang membuat limanat, jadi sedikit rasa asam tidak ada salahnya. Sekarang, aku akan mentransfer semuanya ke alat khusus untuk membuat gelembung di dalam soda. Nah, lihatlah. Oh ya, ini sangat hebat. aku pasti akan menang. Baiklah, aku perlu cari resepnya di buku ramuan ibuku. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Bagus. Sekarang, mari kita membuat limun yang mematikan. Aku butuh satu ular, lalu satu jamur payung, laba-laba kecil, dan juga pecahan bulu di sini. Tamakan semuanya, juga selai mata, Oh, itu bagus. Sekarang, campur semuanya. Oh ya, ini pasti sangat lezat. Eh, menggugah selera, katamu. Iuh. Apa yang aku punya di sini? Lemon? Baiklah, mari kita coba membuat sesuatu yang enak darinya. Pertama, kita potong, lalu kita peras ke dalam gelas. Astaga, mataku jadi perih. Baiklah, aku tidak butuh lemon ini. Kita harus menemukan sesuatu yang lebih aman. Misalnya, Nutella ini. Jika aku menambahkan sedikit susu ke dalam tuples Nutella dengan sisa olesannya, lalu kita bisa mengaduknya. Hasilnya, akan jadi masak coklat yang keren. Nah, keren kan? dan ngomong-ngomong, semuanya sudah siap. Jadi aku siap menyajikan minumanku pada Wendy. Oh, aku hampir lupa tentang gelembungnya. Aku perlu menambahkan lebih banyak agar menyerupai soda. Nah, itu dia. Dia hampir siap. Eh, itu sangat mengerikan. Baiklah, limonatku hampir siap. Kita hanya perlu menuangkan semuanya ke dalam botol dan memasukkannya ke dalam pendingin. agar Wendy bisa menuangkan soda kesukaannya ke dalam gelas. Aku juga hampir siap di sini. Yang perlu kulakukan hanyalah memasukkan naik ke dalam sana. Dan ini dia minumanku. Sekarang, mari kita taruh di sana dan siap disajikan. Oh, ini terlihat sangat hebat. Mari kita dengarkan pendapat Wendy. Wow, banyak hal menarik di sini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku akan mulai dengan yang coklat. Nutella. Sekarang kita akan coba. Ini keren. Aku menyukainya. Selanjutnya, aku mau pilih yang cola. Baiklah. Mari kita coba rasa cola ini. Ini enak banget. Yah, ini luar biasa. Selanjutnya, apa yang ada di sana? Dia sangat menakutkan. Baiklah. Aku harus mencobanya. Astaga. Ini sangat mengerikan. Wajahku jadi keram semua. Aku tidak tahan lagi. Apa kalian ingin melihat gambarku? Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Aku ingin kue di sini. Oh, tidak masalah. Ya, aku bisa. Baiklah. Tangan, kita harus berhasil. Aku juga siap. Baiklah. Sekarang kita akan tambahkan tepung. Lalu, tambahkan sedikit gula kepapan. Tidak perlu terlalu banyak gula. tangan. Tambahkan telur. Terima kasih. sekarang kita taruh satu telur. Lalu, tambahkan coklat untuk semua adonannya. Sekarang kita harus mencampur semua dengan baik. Oh, ternyata jadi sangat keren. Sekarang aku perlu membentuk adonan jadi bola-bola. Lalu, kita taruh di atas papan. Lalu, kita bisa menggorengnya. Dengan mentuaan mesin ini, semuanya akan jadi lebih mudah. Wow. Wednesday, alat itu sepertinya sangat tidak aman. Baiklah, mari kita lihat persiapanku. Pastinya, ini akan lebih enak, anggun, dan juga menggugah selera. Kita pertama akan memasukkan coklat ke dalam microwave agar dia meleleh. Selanjutnya, tuangkan semua ke dalam kantong kue. Lalu, isi cetakan bundar ini. Wah, ini terlihat bagus. Sekarang, tutup yang kedua. Kita taruh seperti ini. Lalu, tambahkan juga tusuk di sana. Aku juga perlu coklat putih. Itu harus dicairkan dalam panci. Sekarang, bagian terburuknya adalah menunggu. Astaga, kapan dia akan mencair? Mungkin aku bisa bermain sedikit. Tidak. Dia belum mencair juga. Aku tidak sabar lagi. Sekarang, aku akan beraksi. Nah, sekarang sepertinya semua sudah tergondali. Nah, itu bagus. Sekarang, kita lanjut ke step selanjutnya. Ambil coklatnya, lalu tuangkan ke dalam coklat putih. Lalu, aku butuh blueberry. Terima kasih tangan, kamu tepat waktu. Sekarang, tambahkan mata di sana. Wah, itu terlihat sangat bagus. Dan, bolaku juga sudah hampir membeku. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Oh, sekarang mari kita tambahkan dekorasi di sana. Ambilkan marshmallow dan berwarga warna lainnya. Nah, lihatlah, aku bisa melukis di sana. Nah, sekarang tambahkan hidangan lainnya. Dan, tambahkan juga dekorasi yang unik. Wah, ini terlihat sangat indah. Dan, aku bisa memwarnainya. Lihat, jadi landak yang sangat lucu. Sekarang, aku akan membuat beberapa binatang kecil yang lucu lainnya. Lihat. Kueku juga terlihat sangat indah. Sekarang, tinggal kita tambahkan beberapa saus untuk membuatnya lebih indah. Sirup ini sangat mengingatkanku pada darah. Aku sangat menyukainya. Tampak hebat. Tunggu. Apa? Kalian semua sudah siap? Oh, aku melewatkan semuanya. Oh, aku tahu. Sekarang, kita akan segera memikirkan sesuatu. Aku punya lollipop dan juga fantasi keren. Aku akan menjelepkan lollipop ke dalam coklat, kemudian ke permain warna-warni. Wah, terlihat. Sangat cerah, Dan juga sangat indah. Sepertinya, aku bisa mengatasi tugas itu. Dan sekarang, kita pasti bisa mengedemkannya untuk dicoba. Wah, selamat makan. Wah, ada banyak banget yang enak di sini. Ini terlihat sangat jarah. Aku pasti perlu mencobanya sekarang. Oh, kenapa ini sangat keras? Mimpi buruk. Baiklah, mari kita beralih ke yang lain. Ini terlihat seperti mata. Oh, wow, ini terlihat sangat enak. Aku punya kainya. Wah, dan ini apa? Sungguh manis. Ini kue berbentuk binatang. Kamu lucu banget. Sekarang kita coba rasanya. Hmm. Wah, ternyata sangat lezat. Aku memilih ini sebagai pemenang. Hore, aku tahu aku akan menang. Terima kasih, Wendy. Apa kalian siap untuk melihat gambar terbaruku? Sekarang, aku mau telur goreng. Ini tidak terlalu sulit. Telur goreng? Wendy, kamu bisa memikirkan sesuatu yang lebih mudah. Baiklah, aku tahu cara membuat segalanya lebih mudah untukku. Aku akan memasak telur di waffle iron ini. Saat sudah memasak, kita tutup, lalu aku bisa bermain telpon sebentar. Aku perlu memasak telur paling enak di dunia. Untuk melakukan ini, aku perlu memisahkan putih dari kuningnya. Sekarang kita memwarnai kuning telur jadi hitam pakai tinta gurita. ya, itu bagus. Sekarang kita bisa mencampurnya. Ternyata itu bagus. Aku butuh cetakan tengkoraku. Isi semuanya dengan adonan hitam. Lalu beri kuning pada matanya. Itu terlihat sangat enak. Tapi itu juga pasti butuh daging di sana. hidanganku sudah hampir siap. Sekarang kita taruh dalam piring dan dia siap dihidangkan. Tapi tunggu dulu. Kamu perlu menambahkan saus yang gurih agar semakin mengugas selera. Seth, bagaimana menurutmu? Oh, aku punya sesuatu yang brilian muncul di kepala aku. Aku pernah memecahkan dua butir telur ke dalam mangkuk berbeda. Mewarnainya dengan perwarna makanan. Sekarang kita harus mencampur ini ke alat baru untuk membuat sushi. Wah, ini pasti akan jadi terlihat luar biasa. Ini akan menyiapkan hidangku dalam beberapa detik. Nah, semua sudah selesai. Lihat saja. Wah, hasilnya terlihat sangat indah. telur goreng cerah di atas susuk yang aku buat. Hiasi semua dengan tomat cherry dan juga rempah-rempah. Oh, ya, tambahkan juga saus yang cerah. Wah, ini terlihat sangat hebat. Oh, bau apa ini? Astaga, dari mana bau ini? Oh, Quentin, apa kamu lupa tentang hidangamu lagi? Oh, cepat. Kamu tidak boleh bermain telepon terus. Oops, itu tadi sangat tidak nyaman. Oh, aku punya ide yang lebih bagus. Sekarang aku akan membuat telur manis sekarang dari krim kocok dan juga kuning telurnya akan dibuat dari permen kuning yang enak. Ya, ini pasti sangat enak. Aku tidak perlu tongkatnya. Kita harus membuangnya. Nah, sudah siap. Aku yakin Wendy pasti menghargai kreativitasku. Selamat makan. Wah, ada banyak hal lezat. aku ingin mulai dengan telur goreng cerah ini. Wah, bahkan dia ada tusuk satennya. Tidak buruk. Aku tidak menyukai ini sama sekali. Aku tidak akan mencobanya lagi. Wah, makanan dari Wednesday terlihat sangat menarik. Semoga saja rasanya sesuai dengan tampilannya. Ternyata boleh juga. dan ini apa? Wow, ini adalah krim kocok. Ini adalah kesukaanku. Manis dan juga sangat lembut. Wah, aku suka. Quentin, kamu menang kali ini. Apa? Wah, aku menang? Hooray! Tidak Betul ketika kami